Tidak menyajikan yang mulut-mulut, yang paling penting untuk mengarah visi kita ini adalah bagaimana kita yang paling awal melakukan perbaikan terhadap administrasi dan kesertariatan secara jenital. Kemudian terus berkelayang memberikan penguatan kapasitas kepada sumber daya anggota BWI, tidak hanya di provinsi, hingga ke kabupaten-kota, sehingga kualitasnya juga semakin lebih baik. Ketika kualitas semakin baik, maka markabat organisasi juga akan terjaga dengan baik. Nah kira-kira begitu. Kemudian bagaimana kita bisa nadiri, kita berharap BWI ke depan itu kembali memikirkan sektor usahanya melalui kooperasi. Kooperasi bisa bergerak di bidang apapun. Ada beberapa kawan kita di kabupaten-kota, sudah kita berikan saran, termasuk di WKNM mereka akan melakukan penanaman bibit. Nah kita berharap ada sektor umum yang bisa digerak oleh kawan-kawan di kabupaten Pulau Bang Barat. Selain melalui kooperasi, yang kooperasi itu kan gambarannya adalah hanya sebatas simpan pinjam. Nah itu tidak itu. Nah, sampai kita ini, di depan saya ini adalah ketua kooperasi PWI. Nah, kita berharap kawan-kawan bisa mengumbuh kembangkan kooperasi itu, ya kan, melihat sektor usaha. Nah, manfaatkan sektor usaha itu diantaranya adalah ketika kita memberikan perhatian dan penguatan sumber daya, SDM anggota PWI itu kedepannya sudah multitasking. Ketika multitasking, diantaranya yang bisa digerak adalah apa? Ya kan, dengan memanggil para reaksi kita, kita beri ruang podcast. Secara umat-umat, ya kan, nanti PWI harus melirik itu. Ada podcast setiap awal pekan atau akhir pekan, ya kan. Nah, mereka memberikan anggarannya itu, itu sisi lain bagaimana kita bisa menghasilkan bagi organisasi ini dan dinikmati secara bersama dengan transparan mula. Tidak hanya dinikmati oleh ketua, serta dari SDM darah, tapi oleh anggota. Jangan nanti yang nikmati, siapa? Sampai kota muda, bahkan sampai tader yang akan menjadi tader, calon anggotanya. Ini upaya kita, ya.